hai 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 semuanya terima kasih sudah klik video alfemokosuru buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel alfemokosuru ini kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini ya ini ada tentang Shopee Affiliates, Info of Asia, Selldobler, cara jualan di Shopee, Parentalk, Inco Supplier dan ada beberapa pembahasan lain nah jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku sebutkan tadi bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya Oke sesuai judulnya kali ini aku akan membahas antara Shopee Affiliates atau Shopee Seller jadi ada yang tanya via DM Kak lebih mending menjadi Shopee Affiliates atau Shopee Seller gitu setiap hal itu pasti punya dua sisi dua mati ya seperti dua sisi mata uang gitu ada plus dan minusnya Oke kita mulai dulu dari seller Shopee kalau seller Shopee kita bisa yang paling kelihatan ya kita bisa menentukan keuntungan yang akan kita dapatkan gitu ya udah dipotong dari biaya admin dan kayak cashback ekstra terus gratis ongit ekstra biaya admin dari Shopee dan sebagainya gitu jadi udah pasti jelas tahu komisi yang akan kita dapatkan ketika jualan online untung yang kita dapatkan gitu terus yang kedua kalau semuanya jadi Shopee Affiliates Marketer berapapun orang yang check out dari link kamu itu akan mendapatkan maksimal hanya sepuluh ribu aja jadi maksimal komisnya tuh sepuluh ribu entah itu orang beri kulkas di kamu beli apa lagi aku pernah ada yang beli HP di aku harusnya tertulis itu komisnya empat puluh lima ribu lima puluh ribu tetapi yang masuk di jadi komisiku itu cuma sepuluh ribu dan itu ya sudah sesuai sistemnya karena maksimal cuma sepuluh ribu aja jadi ya jelas ini lebih menguntungkan untuk menjadi seller Shopee karena sudah bisa melihat keuntungan yang secara jelas yang dia tentukan sendiri tetapi kalau di Shopee itu ada juga yang cuma dapat komisi delapan persen delapan persen sepuluh persen seratus per seratus delapan persen delapan rupiah sepuluh rupiah seribu rupiah entah apapun yang dibeli itu disesuaikan dengan yaitu komisnya dan maksimal tuh sepuluh ribu aja nah kalau kita jualan di Shopee kita ya nggak mungkin cuma sepuluh ribu dong keuntungannya kalau aku sih gitu karena aku jualannya produk fashion ya jadi ya rasenya di 15-20 sampai kadang 100 tergantung produknya jangan kaget ketika aku sebutkan keuntungannya tuh 100 ribu karena yang aku jual tuh ada barang branded ya yang kalau langka pastinya banyak peminatnya ya rebutan gitu kalau 100 ribu keuntungannya ya nggak ada masalah karena sudah disesuaikan dengan marketnya tadi terus kalau seumpamanya ini plusnya dari Shopee Affiliates yakni kita nggak perlu punya produk kita cukup daftar di Shopee Affiliates kalau di asisnya ya udah kita cuma tebar link ya mempromosikan ya bahasanya mempromosikan link yang ada di Shopee gitu agar orang itu bisa tertarik untuk mengeklik dan beli produk dari link yang kamu buat dan nggak bisa ya langsung tahu apakah ada orang yang nge-check out apakah langsung orang tuh check out dari link kamu gitu enggak cuman ya poinnya kita nggak perlu nyetok nggak perlu berpikiran laku dan enggaknya gitu karena resikonya ya nggak ada dong cuma share link dan mempromosikan kita jual omongan dan sebagainya kan ya kalau itu buat teman-teman yang cuma share link kalau semuanya mau beli dulu dan di review ini lebih ke Shopee Partner ya bukan lagi Shopee Affiliates biasa karena di Shopee sekarang ada Shopee Partner ya ini komisinya lebih tinggi terus dia beli produknya dulu dan di review secara jujur ada produk real dan ada wajahnya dia di sana gitu dan buat teman-teman yang affiliate market terbaru baru daftar baru join gitu jangan asal nyomot nanti akun kamu akan bisa dibukukan oleh orang yang mereview ini kalau kamu pakai videonya jadi hati-hati nah kalau kita jadi seller Shopee itu pasti memikir pulang memikir apa ya bagaimana caranya agar produk ini laku bener-bener laku bukan yang dianggurin aja karena resikonya kalau nggak laku kita nggak dapat uang gitu karena kita sudah mengeluarkan modal untuk beli produk ini untuk dijual lagi gitu ya resikonya lebih berat di jadi penjual pastinya karena harus order dulu baru di perdagangkan gitu itulah bedanya Shopee Affiliates dan Shopee Seller jualan di Shopee gitu ya kita ditentukan kreatif untuk menjualkan produk kita daripada yang affiliate market ya udahlah kalau nggak ada yang beli ya nggak apa kita nggak dapat resiko gitu tapi kalau semuanya yang jualan ini harus bekerja dua kali lebih apa ya lebih inovatif dari ini dari yang sekedar dia sharing gitu terus kalau di Shopee Affiliates ini pembayaran ya Shopee Affiliates itu pembayarannya banyak banget yang membingungkan karena baru join terus kemudian kok ini ada tulisan komisnya yang lain dapat komisi aku belum gitu terus komisnya nggak jelas karena ada potongan pajak kalian jangan tergiru dengan apa ya yang ada di komisi breakdown komisi laporan komisinya karena nantinya masih ada potongan pajak belum lagi ada yang terbatalkan kalian bisa tantengin gitu kok ini asalnya ada tulisannya 10.000 tiba-tiba nol gitu berarti dibatalkan ada tulisannya disana statusnya apakah dibatalkan atau dia terselesaikan gitu nah dan pembayarannya nggak bisa langsung ketika hari itu langsung ditransfer ke kamu kalau pesananya selesai ya nggak bisa dan karena ada waktu-waktu tertentu dimana Shopee Affiliates ini membayarkan komisinya kalau di Shopee seller jadi penjual di Shopee sekali orang itu sudah selesai udah menerima paketnya maka penghasilan akan masuk di dana kita jadi bisa wujudnya ya nggak wujud ya ya pokoknya nominannya itu udah bisa dirasakan bisa ditransfer ke rekening kita dan bisa digunakan tapi kalau di Shopee Affiliates yang Affiliates ini kalian harus nunggu dulu nih apakah udah terverifikasi udah selesai udah clear baru nantinya komisnya dimasukin di tulisan komisi itu dan dan nantinya di transfernya itu biasanya setelah mendapatkan 4-6 laporan baru cair ada yang bilang mencapek ya udah share tapi nggak nggak dapet-dapet komisinya nggak pada wujudnya ya itu sendiri udah ada sistem dari Shopee nya gitu kalau aku pribadi pilih mana antara Shopee Affiliates atau Shopee seller ya aku menjalanin dua-duanya sih kalau semuanya di Shopee Affiliates ini aku merasa capek dan kayak butuh istirahat ya udah aku nggak usah sharing aku jualan ya aku apa jualan-jualanku nah kalau semuanya dijual ini kayak ngerasa bosan gitu ya udah aku balik lagi ke Shopee Affiliates cari barang-barang yang lucu terus yang unik-unik dan yang kayaknya ini kok barangnya menarik banget sih untuk di-share gitu kalau aku sih ini karena produkku lebih ke produk fashion kan nah kalau di Shopee Affiliates ini kita bisa merambah ke produk apapun mau share produk mainan anak terus kemudian produk-produk yang lucu-lucu gemes-gemes home dekor dan sebagainya gitu bisa gitu jadi ya plus minusnya ada di masing-masing terus kalau aku pilih ya aku menjalankan keduanya tetapi ya tadi seimbangannya kalau capek ya udah istirahat dan lanjut kejualan kalau bosen ya aku lanjut di Shopee Affiliates keduanya juga menguntungkan sih gitu kalau menurutku jadi buat teman-teman yang masih bingung antara Shopee Affiliates atau Shopee seller ya itu tergantung teman-teman masing-masing yang sendiri mau menjalankan yang mana tapi menurutku pribadi lebih baik jalankan keduanya karena sama-sama menguntungkan walaupun ada resikonya masing-masing gitu oke mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini jika teman-teman masih ada pertanyaan kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram Alvi Mokosuru A-L-F-I-M-U-K-K-K-U-S-U-R-U untuk nanti kita akan diskusi sana dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke orang sekitar kalian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya keep sharing semoga berumafat dan see you next time